Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menjelaskan sebenarnya apa itu affiliate Jadi mungkin teman-teman masih pada bingung nih Apa sebenarnya affiliate itu Khususnya mungkin di Sibelpedia affiliate itu apa gitu ya Oke mungkin saya jelaskan sedikit tentang affiliate Untuk memberikan apa namanya pemahaman Gambaran gitu ya Apa itu affiliate Teman-teman semuanya Sekarang itu apa namanya Semuanya kan semuanya saat ini serba online gitu ya Jadi banyak sekali dengan adanya online itu Kesempatan menjadi semakin besar gitu Jadi kita menawarkan jasa maupun barang ke orang lain itu bisa lebih mudah gitu ya Jadi dengan adanya online ini semua orang bisa berkesempatan untuk menawarkan jasa barang ke orang lain gitu ya Jualan itu menjadi lebih mudah lagi karena aksesnya menjadi lebih mudah gitu ya Sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang bisa dikerjakan online itu gitu ya Mungkin teman-teman banyak sekarang ini apa namanya jadi penjual online itu baik itu produknya sendiri maupun produk orang lain gitu ya Bahkan mungkin ada yang sistemnya jadi reseller dia menjual barang orang lain atau dropshipper menjual barang orang lain atas nama kita gitu Jadi seolah-olah kita yang menjadi pemilik produk itu walaupun yang memiliki orang lain gitu ya Kalau mungkin bagi teman-teman yang bisa jasa mungkin bisa jadi freelancer Jadi bisa mungkin jadi jasa perhitungan struktur Jasa drawing Jasa membuat apa namanya Tampilan 3D gitu ya Mungkin teman-teman yang bisa suka menulis bisa jadi penulis Terus kemudian Pakai adsense di google Intinya adsense bisa iklan di website bisa di google Bisa pakai google Bisa pakai facebook atau mungkin yang iklan yang lainnya gitu ya Mungkin juga bisa jadi juga iklan di facebook Terus mungkin jadi konten kreator baik di IG di facebook kemudian nanti ada endorse gitu ya Mungkin juga saat ini lagi ngetrend adalah konten kreator di youtube gitu ya Kemudian ada yang jadi produk kreator gitu ya Jadi menciptakan produk-produk yang berbasis online Terus mungkin juga ada yang namanya affiliate Semacam ya sales lah Sales online gitu ya Jadi sebenarnya Banyak sekali dengan online ini bisa kita kerjakan Ya di luar mungkin teman-teman yang sudah Apa namanya bekerja di suatu perusahaan gitu ya Nah ini mungkin bisa sesuatu yang dikerjakan di luar pekerjaan kita Mungkin di waktu senggang koknya gitu Atau di hari libur Atau mungkin pas pulang Pas malamnya Iseng-iseng apa namanya update status Yang bergaya Berjual barang Gaya gitu ya Jadi sebenarnya dengan online ini Ini bisa lebih fleksibel kerjanya Gitu ya Jadi Banyak peluang yang bisa dikerjakan Di Yang serba online ini Sekarang sebenarnya apa itu affiliate gitu ya Jadi Sebenarnya mungkin Kalau ilustrasinya Kalau kita offline Teman-teman punya tanah Terus ada yang menjualkan Ya gitu ya Ada orang yang menjualkan tanah Atau menjualkan mobil gitu ya Otomatis Kita mau jual mobil nih Kita gak tau Apa namanya Siapa yang mau beli Jadi kita mungkin Minta bantu seorang maklar Yang jual Yang biasa Jual mobil Nah Maklar ini akhirnya Menginformasikan ke orang-orang Yang mau menjual Yang mau membeli mobil Bahwa ini loh ada yang mau jual mobil Nah Karena kita sudah dibantu Oleh maklar ini Apa namanya Menginformasikan Bahwa kita jual mobil Gitu ya Nah ini akhirnya Maklar ini mendapatkan komisi Ya Jadi itu Itu ilustrasinya Kalau offline Seperti itu Jadi semacam maklar Mau membeli mobil Tanah Kayak gitu ya Nah sekarang Karena serba online Affiliate itu Jadi Saya punya produk nih Nah teman-teman bantu Bantu Menginformasikan Pokoknya update status Wah ada Apa namanya Ada produk Ini nih Yang bagus Mau ada short course nih Tentang apa Tentang perancangan Gitu ya Nah Dengan affiliate ini Sistem online affiliate ini Ini teman-teman Itu mempunyai link Unique masing-masing Gitu ya Jadi menyebarkan informasi Dibantu Disebarkan informasi itu Ke orang lain Jadi Bikin status facebook Twitter Atau IG Ini ada Apa namanya Short course Tentang perancangan Bisa daftar disini Daftar disini Itu linknya Unique Masing-masing affiliate Itu Unique Gitu ya Jadi kalau orang Klik itu Otomatis Akan tersimpan Bahwa Apa namanya Orang yang daftar Ke short course ini Itu Karena informasi Dari si A Affiliate A Gitu ya Jadi otomatis Nah nanti Short course ini Pemainnya Ini sudah ditentukan Komisinya Berapa Jadi Teman-teman Nanti akan dapat Otomatis Komisinya Akan ke teman-teman Jadi sebenarnya tugasnya Affiliate itu Kalau di Affiliate online Ya Tinggal hanya Menyebarkan informasi Saja Bikin status Mungkin di grup Whatsapp Oh ini ada Short course perancangan Nih Bagus nih Maunya gitu Tinggal dikasih link Affiliate Teman-teman Gitu Jadi otomatis Teman-teman Apa namanya Akan mendapatkan Istilahnya Komisi Gitu ya Dari situ Jadi Nah cara kerganya Sebenarnya ini Jadi tadi Setiap affiliate Itu mempunyai Apa namanya Link unik gitu ya Jadi Ketika teman-teman Ada penjual Yang Mengklik Ini Dia akan Istilahnya Tersimpan Datanya Bahwa Dia Pembeli itu Pakai affiliate Si A Si B Gitu Setiap affiliate Itu unik Gitu Dan otomatis Komisinya Akan masuk ke Affiliate Masing-masing Jadi affiliate ini Semuanya saya Teman-teman Bantu Affiliate itu Bantu saya Untuk menyebarkan Informasi Jadi kan Tidak semua Saya bisa Menjangkau Banyak orang Gitu ya Jadi mungkin Ada orang-orang Yang butuh Informasi ini Jadi teman-teman Affiliate ini Adalah Yang membantu Saya Menyebarkan Informasi Ke orang lain Lagi Karena Saya sudah Dibantu Apa namanya Affiliate itu Menyebarkan Informasi Saya Sebagai Penghargaannya Saya Kasih Setiap produk Itu komisi Komisinya itu Sudah ditentukan Di awal Biasanya Jadi Komisinya itu Berapa Gitu Gitu ya Jadi Itu sebenarnya Jadi Mungkin Ada juga Sistem affiliate Yang Sistemnya hampir Kayak Multi-level Marketing Gitu ya Jadi Ada berjenjang Jadi Ada bisa juga Ter satu Ter dua Gitu Apa namanya Jadi Jika ini Apa namanya Orang yang daftar Karena Link Apa namanya Ini disebut Ter satu Dan nanti Ada yang daftar lagi Pakai link ini Link affiliate ini Ini namanya Ter dua Nanti mungkin Ada sistem yang Sampai ter berapa Dapat komisinya Gitu Gitu ya Jadi Apa namanya Bisa ditentukan Masing-masing Jadi Setiap Di awal Nanti Sudah ditentukan Apa namanya Komisi Dan ketentuannya Semuanya itu Dari awal itu Sudah ditentukan Gitu ya Terlebih dahulu Nah produk affiliate Itu Biasanya Bisa berbatas Waktu launching Gitu ya Jadi Kalau Apa namanya Seperti di Akademi Ada short cost Waktunya terbatas Apa namanya Biasanya Masa Waktu pendaftarannya Hanya dua minggu Setelah itu Tidak dibuka lagi Jadi itu Masa affiliate Hanya dua minggu Ada yang Evergreen Itu dibuka terus Tidak ada batas Waktunya Jadi tidak ada Penutupannya Itu Seperti kalau Di Sibilpedia Dari Sibilpediannya Website Sibilpedian Sendiri itu Dibuka terus Tidak ada Batas waktunya Teman-teman Bisa mengafiliasi Itu terus Gitu ya Nah ketentuan Affiliate itu Biasanya Tergantung Produk kreatornya Jadi ada Masing-masing Mempunyai aturan Misal Affiliate harus Mendaftar dulu Atau membeli dulu Produknya Baru bisa jadi Affiliate Gitu ya Untuk Sibilpedia Sendiri itu Tidak ada Jadi semua orang Itu bisa Jadi affiliate Gitu Tetapi Alangkah baiknya Sebenarnya Pemainan Sibilpedia Ya jadi Membernya Jadi sudah tahu Manfaatnya Baru menyampaikan Ke orang lain Gitu ya Yang jelas Yang jelas ada Harus ada Produk Atau jasa Yang dijual Kemudian Harganya Jelas Ketentuan Komisinya Jelas Sudah disampaikan Di awal Jadi biar Nanti Tidak terjadi Dispute Di kemudian hari Terus Kalaupun ada Bonus-bonus Bonusnya Juga harus jelas Ya Bahkan Ada beberapa Itu Ada yang Supaya Menarik Menarik Pembeli Untuk Memakai Link Affiliate Dia Itu Dia memberikan Bonus-bonus Tersendiri Gitu ya Ya Kenapa Harus Saya harus Memakai Sistem Affiliate Ini Gitu ya Yang pertama Saatnya Ini Menurut saya Saya sendiri Itu bukan Saatnya Ini bukan Saatnya Untuk Berkompetisi Tetapi Menurut saya Saatnya Sekarang Adalah Saatnya Berkolaborasi Ya Jadi Dengan Adanya Teman-teman Affiliate Saya dibantu Teman-teman Affiliate Informasi Menjadi Lebih Cepat Tersebar Gitu ya Ya Jadi Informasinya Karena Teman-teman Affiliate Banyak Menyebarkan Informasinya Bisa Menjangkau Lebih Banyak Jadi Siapa Tahu Mungkin Ada Teman-teman Yang Lebih Membutuhkan Informasi Itu Jadi Itu akan Lebih Cepat Gitu Jadi Apa Namanya Produknya Atau Kegiatannya Bisa Efeknya Manfaatnya Bisa Lebih Banyak Lagi Kemudian Bagi Produk Creator Banyak Sales Yang Tidak Terikat Karena Tadi Teman-teman 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 Akan Mendapatkan Komisi Kalau Ada Yang Daftar Jadi Kalau Tidak Ada Yang Daftar Saya Tidak Tidak Bisa Memberikan Komisi Kemudian Kemudian Saya Itu Bisa Lebih Fokus Jadi Produk Creator Bisa Lebih Fokus Menyiapkan Produknya Karena Marketingnya Bisa Dibantu Oleh Teman-teman Affiliate Jadi Mungkin Saya Fokus Bagaimana Membuat Short Cost Yang Memang Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Yang Dibutuhkan Teman-teman Semuanya Mungkin Saya Akan Update Website Cipilpedia Dengan Materi-materi Yang Memang Dibutuhkan Untuk Teman-teman Semuanya Jadi Lebih Fokus Ke Produknya Gitu Ya Karena Sistem Marketingnya Sudah Dibantu Oleh Teman-teman Semuanya Oke Terus Bagaimana Cara Promosinya Jadi Yang Pertama Ada Biasanya Ada Namanya Kalau Di Ini kan Ada Bahasa Marketing Kalau Di Online Itu Biasanya Namanya Copywriting Jadi Bahasa Pemasaran Jadi Teman-teman Ya Jadi Ada Ketika Buat Status Bahasanya Juga Harus Diatur Supaya Memang Menyampaikan Informasinya Itu Bisa Sampai Kepada Orang Yang Membutuhkan Informasi Itu Itu Biasanya Ada Storytelling Ya Jadi Ada Ceritanya Itu Biasanya Akan Lebih Baik Sesuai Dengan Pengalaman Teman-teman Yang Pernah Dialami Biasanya Makanya Kalau Bisa Sudah Pernah Mengalaminya Ya Pemanya Oh Sudah Pernah Ikut Short Course Di Civilpedia Academy Jadi Tahu Sebenarnya Manfaatnya Apa Harganya Walaupun Terjangkau Tapi Bisa Ini Yang Disampaikan Tidak Kaleng-kaleng Nih Gitu Ya Gitu Terus Bisa Apa Namanya Disampaikan Materi Promosinya Jadi Produk Knowledge Apa Jadi Manfaatnya Apa Mungkin Nanti Ada Posturnya Prosturnya Gitu Ya Jadi Teman-teman Juga Bisa Organik Maksudnya Organik Itu Teman-teman Share Di Grup WA Terus Mungkin Di Telegram Di FB Atau Di Grup FB Atau Mungkin Di Instagram Atau Di Youtube Teman-teman Bisa Bisa Olah Intinya Apa Yang Teman-teman Miliki Kemudian Bisa Juga Kalau Memang Teman-teman Bisa Juga Beriklan Bisa Lewat Google Ads Atau VBS Atau Di Youtube Jadi Mungkin Itu Ada Namanya Pixel Untuk Merekang Aktivitas Di Internet Jadi Itu Jadi Sebenarnya Kalau Teman-teman Belum Ini Cukup Bikin Status Saja Di FB Atau Di Apa Namanya Grup WA Itu Yang Kira-kira Yang Apa Namanya Bermanfaat Kira-kira Memang Informasinya Itu Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Itu Oke Ya Aturan Promosi Walaupun Kita Menyebarkan Informasi Itu Juga Ada Aturannya Yang Pertama Kita Tidak Boleh Spam Jadi Menginformasikan Yang Berulang Kali Itu Akhirnya Jadi Mengganggu Privasi Orang Lain Jadi Dengan Terlalu Banyak Informasi Yang Disampaikan Bisa Mengganggu Orang Lain Itu Juga Jadi Enggak Baik Juga Orang Jadi Merasa Terganggu Jadi Orang Jadi Tidak Fokus Pada Manfaat Yang Disampaikan Tapi Karena Terlalu Berulang Kali Jadi Apa Namanya Merasa Terganggu Terus Apa Namanya Jadi Yang Kita Sampaikan Adalah Fokus Kepada Benefit Jadi Pada Manfaat Jadi Niatan Ini Untuk Apa Namanya Kita Menyampaikan Informasi Siapa Tahu Nanti Itu Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Terus Kemudian Dipahami Dulu Produknya Biasanya Saya Ada Seles Pagenya Keterangannya Yang Bisa Bisa Teman Baca Dulu Jadi Sampaikan Apa Adanya Jadi Jangan Terlalu Over Promise Juga Jangan Lebihkan Kemudian Kalau Maksudnya Kita Sudah Menyampaikan Informasi Ke Orang Lain Ternyata Orang Lain Tidak Menerima Ajakan Kita Maksudnya Tidak Mau Daftar Dengan Link Affiliate Kita Jangan Baper Juga Mungkin Mereka Belum Butuh Produk Yang Kita Tawarkan Next Time Mungkin Dia Akan Apa Namanya Daftar Sesuai Dengan Atau Membeli Sesuai Dengan Memang Kebutuhan Mereka Gitu Ya Di Sipilpedia Sendiri Itu Sebenarnya Kornya Ada Tiga Dan Masing-masing Punyai Sistem Affiliate Masing-masing Gitu Ya Ada Sipilpedia Sendiri Itu Di Website Sipilpedia Dotcom Itu Berisi Dengan Konten-konten Teknis Sipil Ya Semua Terkait Dengan E-book Terus Mungkin Tutorial Tutorial Yang Terus Kemudian Ada Sipilpedia Academy Ini Biasanya Produknya Nanti Ada Short Cost Maupun E-cost Yang Terkait Dengan Teknik Sipil Yaitu Sipilpedia Academy Dotcom Dan Yang Ketiga Adalah Sipilpedia Store Saat Ini Berisi Tentang Buku-buku Teknik Sipil Jadi Kita Jual Juga Buku-buku Teknik Sipil Original Dari Beberapa Penerbit Teman-teman Bisa Sipilpedia Store Saya Mungkin Tidak Buku Nanti Produk-produk Yang Memang Itu Yang Berkaitan Dengan Teknik Sipil Mungkin Kita Bantu Jualkan Disini Dan Teman-teman Juga Nanti Bisa Bantu Afiliasinya Ini Disipilpedia Sendiri Sipilpedia Dotcom Jadi Cukup Banyak Materinya Yang Berkaitan Dengan Teknik Sipil Ini Sistemnya Adalah Recaring Berlangganan Biaya Langganan 100.000 Apa Namanya 100.000 Per tahun Untuk Affiliate Sendiri Teman-teman Komisinya Adalah 40% Jadi Cukup Besar Komisinya Dan Ini Sifatnya Recaring Jadi Langganan Jadi Teman-teman Otomatis Juga Akan Masih Dapat Komisinya Jika Member Yang Daftar Pakai Affiliasi Teman-teman Itu Kemudian Tahun Depannya Melakukan Perpanjangan Jadi Sekali Itu Nanti Teman-teman Akan Tetap Dapat Komisinya Itu Berulang Kali Kalau Itu Selalu Perpanjangan Tiap Tahun Jadi Dan Ini Sifatnya Evergreen Jadi Afiliasi Sepilpedia Itu Dibuka Terus Tidak Ada Batas Waktunya Jadi Teman-teman Nanti Bisa Jadi Daftar Di Affiliate Apa Namanya Sepilpedia Ini Adalah Sifilpedia Akademi Ini Nanti Berisi Saat Ini Berisi Webinar Dan Sotos Untuk Webinar Sendiri Itu Gratis Sekarang Sotos Yang berisi Sotos Pelatihan Terkait Dengan Teknis Sipil Itu Yang Nanti Berbayar Teman-teman Bisa Nanti Bantu Di Apa Namanya Sifilpedia Akademi Affiliate Sifilpedia Akademi Untuk Komisinya Bisa Berbeda Beda Jadi Mungkin Nanti Pasti Setiap Sotos Nanti Akan Saya Sampaikan Bahwa Komisinya Saat Ini Berkisar 10 Sampai 25 Persen Jadi Masing-masing Sotos Mungkin Berbeda Beda Juga Ini Terkait Dengan Kesempatan Dengan Pematerinya Nanti Jadi Sebelum Ini Sifatnya Berbatas Waktu Karena Biasanya Untuk Pendaftaran Apa Namanya Sotos Itu Biasanya Hanya Sekitar 2 Minggu Saja Jadi Setelah 2 Minggu Selesai Affiliate Untuk Sotos Itu Akan Berhenti Juga Ini Sipilpedia Store Ini Saat Ini Berisi Toko Dengan Toko Buku Ya Harapannya Nanti Tidak Hanya Buku Ini Sistemnya Adalah Komisinya 5 Sampai 10 Persen Gitu Ya Komisinya 5 Sampai 10 Persen Tergantung Nanti Bukunya Jadi Kalau Saat Ini Dari Penerbit Resmi Itu Nanti Komisinya 5 Persen Kenapa 5 Persen Juga Jadi Harga Yang Ada Spilpedia Spilpedia Ini Memang Harganya Sudah Dibawa Apa Namanya Harga Resmi Yang Dijual Kalau Teman Beli Di Website Resminya Penerbit Jadi Saya Berusaha Biar Teman Teman Juga Dapat Manfaat Ketika Membeli Disini Karena Harapan Saya Itu Nanti Apa Namanya Teman Teman Cari Referensi Buku Fisik Itu Bisa Disini Karena Harganya Mungkin Lebih Murah Dan Ini Dijamin Original Ada Beberapa Mungkin Saya Kerjasama Dengan Penulis Langsung Jadi Penulis Tidak Menjual Bukunya Via Penerbit Tetapi Diterbitkan Sendiri Safe Publishing Itu Biasanya Komisinya Bisa Sampai 10% Jadi Karena Tidak Ada Biaya Untuk Penerbit Jadi Manfaatnya Untuk Penulis Manfaatnya Bisa Lebih Besar Untuk Affiliate Juga Bisa Diberikan Komisi Yang Lebih Besar Jadi Itu Ada Tiga Terkait Apa Namanya Sibelpedia Affiliate Jadi Ada Sibelpedia Sendiri Sibelpedia Academy Terus Nanti Ada Juga Di Sibelpedia Store Jadi Teman Teman Bisa Daftar Di Di Mana Sajalah Jadi Tidak Ada Semuanya Kalau Mau Jadi Tambahan Bisa Juga Daftar Di Masing Website Affiliate Jadi Ketiganya Ini Terlalu Terbuka Teman Teman Saya Tidak Ada Apa Namanya Syarat Untuk Jadi Affiliate Jadi Ini Sebenarnya Mungkin Kalau Dini Dilihat Nilainya Itu Tidak Besar Karena Komisinya Hanya Sekitar 5-10% Dan Nilai Kita Biasanya Biasanya Tidak Besar Hanya 100.000 Short cost Hanya 150.000 100 Tapi Paling Tidak Ini Bisa Jadi Alternatif Pendapatan Teman Tambahan Dan Memang Ini Sebagai Tempat Belajar Dan Diskusi Bersama Mungkin Nanti Terkait Dunia Online Terus Ya Mungkin Karena Nilainya Mungkin Teman Tidak Besar Jadi Ini Bisa Paling Tidak Ini Bisa Jadi Nanti Bisa Menginspirasi Teman Teman Di Tempat Bisnis Teman Teman Oh Bisa Juga Nih Apa Nama Bisnis Saya Saya Buat Seperti Ini Jadi Teman Teman Afiliate Yang Lain Bisa Nanti Gabung Bisa Bantu Nyebarkan Informasi Gitu Jadi Prinsipnya Itu Jadi Sebagai Afiliate Semoga Kita Bisa Apa Namanya Intinya Diniatkan Bagaimana Ini Bisa Menyebarkan Informasi Yang Baik Bisa Membantu Orang Lain Gitu Ya Karena Siapa Tau Teman Teman Yang Lagi Mungkin Butuh Belajar Tentang Etaps Sama Orang Orang Yang Memang Berpengalaman Orang Nyari Yang Bagus Yang Mana Gitu Karena Sipilpedia Akademi Itu Kerjasama Dengan Pemateri Yang Memang Sudah Biasa Merancang Pengalamannya Banyak Dan Mau Berbagi Gitu Ya Harganya Bisa Murah Nah Ini Kan Teman Teman Bisa Informasikan Gitu Jadi Niatkan Saja Saya Sendiri Berusaha Untuk Meniatkan Bagaimana Kalau Kita Mudahkan Urusan Orang Lain Insya Allah Akan Memberikan Mempermudah Urusan Kita Gitu Ya Jadi Ketika Kita Membuka Jalan Riski Ke Orang Lain Maka Allah Akan Membuka Jalan Riski Kita Mungkin Lebih Luas Dari Apa Yang Kita Kira Gitu Ya Jadi Fokuskan Saja Kita Jadi Ya Kalau Saya Mungkin Bagi Teman Temannya Muslim Fokuskan Kepada Berkahnya Jadi Nggak Usah Nanti Omisinya Berapa Itu Hanya Apa Namanya Bonusnya Saja Gitu Jadi Moga Moga Dengan Jadi Afiliasi Filpedia Ini Bisa Menjadi Keberkahan Untuk Kita Semuanya Bisa Memberikan Manfaat Untuk Teman Teman Yang Lain Nya Juga Gitu Ya Mungkin Itu Saja Teman Teman Nanti Bisa Gabung Di Grup Telegram Apa Namanya Untuk Khusus Afiliate Ini Kita Sama Sama Belajar Bagaimana Peluang Peluang Untuk Di Dunia Online Ini Gitu Ya Siapa Tahu Bisa Menginspirasi Teman Teman Bisa Memberikan Keberkahan Kemanfaatan Untuk Orang Lainnya Juga Itu Jika Ada Yang Tanakan Kita Bisa Diskusi Di Grup Telegram Nantinya Mungkin Itu Saja Semoga Apa Yang Kita Lakukan Ini Itu Bisa Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh